Intro Untuk pelaku usaha sendiri terdiri dari 626 UKM yang tersebar di wilayah bumi berazam turut menggunakan konversi tabung LPG gas 3 kilo yang diperuntukkan gratis tanpa dipungut biaya apapun berikut juga dengan seluruh peralatan dan perlengkapannya Paket bantuan pemerintah ini merupakan peralihan dari minyak tanah ke tabung gas LPG Seusai mendistribusikan paket tabung LPG 3 kilo, kompor beserta aksesorisnya Bupati Karimun Haji Auno Rafiq menjelaskan bahwa sebanyak 45.587 seluruh dari kuota 70.000 warga Karimun yang tersebar di 12 kecamatan telah mendapatkan dari pemerintah yaitu 1 paket tabung gas LPG dengan kapasitas 3 kilogram Bantuan ini diberikan kepada 45.587 masyarakat Bupati Karimun yang terdiri dari rumah tangga dan juga pelaku usaha Pelaku usaha itu ada 626 Kompresi minyak tanah ini sebenarnya sudah kita usulkan 2015 tapi baru dapat 2018 dipenuhi pemerintah dan ini mulai didistribusikan Sementara itu pada kesempatan yang sama Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Alimudi Masu meminta agar masyarakat Kabupaten Karimun yang mampu agar tidak menggunakan LPG dengan kapasitas 3 kilogram Ini sesungguhnya Pak, program ini kita sudah mulai sejak bulan Mei tahun 2018 Namun karena penyediaannya banyak yang ideal gak gagal Mungkin mereka terakhir melakukan konferensi tahun 2015 Kemarin itu kita baru disetuju anggaran kita di kira-kira di bulan Oktober Karena kan harus verifikasi BPKP Kalau gak akan datang kesini ya Supaya memastikan bahwa calon-calon penerima manfaat itu sudah sesuai dengan data yang ada Salah satu warga penerima tabung gas LPG 3 kilogram Bernama Citra Aprili Danau, warga RT RW 003-003 Kelurahan Harjo Sari, Kecamatan Tebing Mengapresiasi dan sangat senang dengan mendapatkan bantuan Berupa seperangkat alat yang terdiri dari tungku kompor Regulator serta tabung gas LPG 3 kilogram Dengan syarat hanya membawa KTP saja Dengan didistribusikannya konversi tabung LPG gas 3 kilogram Yang diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu Berikut juga dengan seluruh peralatan dan perlengkapannya Dapat membantu serta mempermudah masyarakat Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan